Pedang Medali Naga Jilid 19 Leong Cheng? Tok Sim Sian Li tertawa. Bukan Leong Cheng, orang Shisou. Tapi Cheng Leong, yap Cheng Leong dan wanita iblis yang berkelebat ke depan dengan bendera di tangannya itu tiba-tiba melecut dan menyerang Cheng Hon di saat putra pendekar kepala batu itu tertegun. Brett, Cheng Hon hampir celaka. Dia cepat mengelak dan melompat ke belakang. Tapi sementara ia bersiap-siap menghadapi murid Cheng Gan Sian Jin ini mendadak istrinya menjerit. Cui Ang diserang laki-laki yang batuk-batuk itu, yang bukan lain adalah mayat hidup adanya. Dan marah bahwa musuh datang dengan Kerry yang licik tiba-tiba Cheng Hon melemparkan pedangnya pada istrinya itu. Ang Moy, tangkap. Cui Ang beriungkir balik. Dia menyambar pedang yang dilontar suaminya itu, tapi mayat hidup yang mengejarnya. Dengan suara terkekeh melepas pukulan. So Hu Jin, nanti dulu. Plak dan Cui Ang yang terpaksa membalik untuk mengelak serangan ini seketika berteriak marah ketika pedangnya terpental. Dengan seruan nyaring dan pekek tingginya ini kembali mengejar pedangnya, tapi ketika mayat hidup mengganggu di tengah jalan tiba-tiba Cheng Hon berkelebat ke depan menangkis pukulan iblis ini agar istrinya merebut pedang. Iblis keparat, jangan bermain curang mayat hidup terkejut. Dia melihat putra pendekar kepala batu itu telah menghadangnya di depan, menangkis dengan telapak terbuka. Tapi mayat hidup yang tertawa mengejek oleh tangkisan ini tiba-tiba mengganti pukulannya dengan tusukan jari. Plak dan Cheng Hon tergetar. Dia melihat musuhnya terdorong setindak, dan kaget melihat dua jari lawan yang keras dan mengeluarkan sinar putih yang membuat telapaknya tergetar seketika Cheng Hon tertegun dan membelalakan matanya. Coan Kut Chi, jari penusuk tulang mayat hidup terkekeh. Kau tahu, anak muda? Hehehe, itu memang Coan Kut Chi dan Cheng Hon yang melangkah mundur dengan muka berubah tiba-tiba mengenal siapa lawannya ini. Kalau begitu kau mayat hidup. Seruan ini disambut sikap sombong si mayat hidup. Ya, aku mayat hidup, bocah si So. Sekarang kau tahu siapa kami? Dan dia itu adalah Sintou Liong Mubarak Sasa yang siap menghancurkan keluarga So Ki Beng, hehehe dan mayat hidup yang terkekeh sambil batuk-batuk itu lalu memberi isyarat pada teman-temannya. Bagaimana, Muba? Siapa yang kau pilih untuk menjadi lawan? Muba melompat maju dia sudah bersinar memandang putra pendekar kepala batu ini, sikapnya buas dan menyeramkan sekali. Dan Cheng Hon yang tergetar melihat raksasa tinggi besar ini seketika menyiapkan diri dengan pukulan Pek Hong Chiang. Muba tertawa-tawa. Kau berani melawan aku, anak muda? Cheng Hon merah mukanya. Tak perlu banyak cakap, iblis tua. Kalau kalian ingin bertempur majulah, aku siap menghadapi kalian bertiga. Tapi mayat hidup melompat mundur. Dia mendekati Cui Ang yang menggigil dengan pedang di tangan, dan terkekeh sambil batuk-batuk dia melahap mantu coktou tai hiap ini dengan metu nyalang. So Cheng Hon, tak perlu kau menghadapi kami bertiga. Biar istrimu ini saja yang melayani aku. Cui Ang menjerit. Dia tak tahan oleh es ikap mayat hidup ini, dan melihat lawan sudah mendekat dan mengancamnya. Tiba-tiba ia sudah berkelebat dengan pedang menusuk ke dada musuhnya itu. Hanko, bunuh mereka. Tak perlu banyak cakap. Mayat hidup tak mengelak. Dengan berani dan terkekeh lebar memasang dadanya, lalu ketika pedang menusuk dan Cui Ang menjerit kaget ketika pedangnya mental sekonyong-konyong iblis ini menggerakkan dua jarinya menusuk leher wanita itu. Tak krip. Cui Ang mengeluh. Ia cepat membanting tubuh mengelak tusukan dua jari mayat hidup, bergulingan dan melompat bangun dengan kaget. Dan ketika dia melihat lawan mengejarnya sambil terkekeh wanita ini pun membentak dan mainkan ilmu pedang Cui Mokiam Hoat dengan pekek marah. Mayat hidup, aku akan membunuhmu tanda seru. Mayat hidup tertawa. Dia sudah diserang bertubi-tubi oleh mantu coktou tai hiap ini, tapi bergerak cepat mengimbangi serangan lawan dia mulai menangkis dan membalas. Dan begitu Cui Ang mempergencar serangannya dengan pedang menyambar naik turun emirip naga kehilangan ekornya maka mayat hidup pun tak berani main-main menghadapi serangan lawannya ini. Apalagi ketika Cui Ang sering menusuk metu dan ulu hatinya, dua tempat yang tak dapat dilindungi kekebalan. Dan mayat hidup yang terpaksa menghentikan tawanya untuk menghadapi kemarahannya ini segera memusatkan perhatiannya dan balas menyerang. Muba, cepat bereskan lawanmu. Muba sadar. Mereka sejenak mendelong oleh pertandingan itu, tapi sadar dan tertawa bergelak tiba-tiba raksasa tinggi besar ini menerjang Ceng Han. Bocah, mampuslah. Ceng Han menggeram. Dia menyambut terjangan lawannya itu dengan Pek Hang Chiang, dan begitu melepasin Kang menyambut hantaman lawan tiba-tiba dua lengan bertemu dan saling tumbuk di udara. Des Muba tergetar. Dia terbelalak melihat putra pendekar kepala batu itu sanggup menerima pukulannya, tidak terdorong kecuali bergoyang sedikit. Maka berteriak keras melancarkan pukulannya kembali tiba-tiba raksasa ini menubruk dan mengulurkan kedua lengannya. Dengan cepat dan bertubi-tubi dia menampar dan mendorong, mendesak Ceng Han agar mundur menjauh hitaman. Tapi Ceng Han yang menangkis serta balas menyerang dengan muka geram segera melayani iblis tinggi besar ini. Dan begitu kedua lengannya bergerak-gerak dengan pukulan Pek Hang Chiang maka terlibatlah dua orang itu dalam pertandingan seru dan sungguh-sungguh. Sementara di tempat lain, Chiok Tau Tai Hiap yang berkutat mempertahankan diri dari sedotan Ceng Liong menggereng dan mementak berkali-kali. Ketua Beng San Pai itu marah bukan main, tak mengira bahwa Ceng Liong yang selama ini dianggapnya baik adalah musuh dalam selimut. Putera Tok Sim Sian Li. Cucu Ceng Gan Sian Jin. Dan gusar bahwa dia terkecoh oleh anak ingusan macam Ceng Liong ini Chiok Tau Tai Hiap meraung dan mati-matian melepaskan diri. Tapi Ceng Liong terlanjur menghisap tenaganya. Pemuda itu telah memperoleh setengah lebih dari tenaga saktinya, yakni ketika pertama dia memberikan dengan sukarlah pada pemuda itu dan kedua ketika dia kelepasan memberikan sinkang, tanpa sengaja karena mengira Ceng Liong mengalami bahaya dan dia ingin membantu. Maka sadar bahwa kiranya dia terjebak dan kini mengalami bahaya kematian di tangan bekas muridnya itu yang ternyata adalah iblis yang amat berbahaya. Tiba-tiba Chiok Tau Tai Hiap menghentakan kakinya dan berteriak. Bocah, lepas. Tapi Ceng Liong masih mencengkeram telapak tangannya. Dia ikut menghentakan kaki ketika Chiok Tau Tai Hiap berteriak menarik dan berusaha melepaskan diri dan sedotannya. Dan ketika sekuat tenaga Chiok Tau Tai Hiap membanting tubuh dan mereka berdua jatuh terguling-guling maka Ceng Liong tetap menempel dan lekat seperti lintah di cengkeraman ketua Beng San Pai itu. Chiok Tau Tai Hiap, kau tak dapat melepaskan diri. Chiok Tau Tai Hiap meraung. Dia benar-benar gusar dan pucat bukan main, merontah tapi maklum lawannya itu akan mempertahankan diri mati-matian. Dan ketika dia semakin gemetar dan Ceng Liong semakin kuat menghisap karena sinkangnya sedikit demi sedikit terus disedot pemuda itu akhirnya Chiok Tau Tai Hiap tak dapat mempertahankan diri lagi. Ketua Beng San Pai ini menggigil, untuk pertama kalinya selama hidup merasa ngeri. Maklum bahwa dia akan tewas di tangan lawannya itu. Mati dengan sinkang terkuras habis. Dan Chiok Tau Tai Hiap yang mengeluh dengan bibir bergerak-gerak tak dapat bersuara itu tiba-tiba tertarik ke depan ketika Ceng Liong menyentak tubuhnya. Beng San Pai Chu serahkan nyawamu. Chiok Tau Tai Hiap menulik. Dia benar-benar tak berdaya sekarang, sinkangnya sudah lebih 3 per 4 bagian masuk ke dalam tubuh Ceng Liong. Maka ketika Ceng Liong kembali membentak dan tenaga yang luar biasa menyedot sinkangnya yang tinggal sedikit tihat tiba Chiok Tau Tai Hiap melontakan darah segar dan roboh dengan lutut menyentus bumi. Chiok Tau Tai Hiap lumpuh, berlutut di depan Ceng Liong seakan meminta ampun. Dan Tok Sim Sian Li yang terkekeh melihat pemandangan itu tiba-tiba mengebutkan berderanya ke belakang kepala ketua Beng San Pai ini dengan pekek girang. Chiok Tau Tai Hiap, sekarang kau mampus. Chiok Tau Tai Hiap terkejut. Dia terang tak mungkin menghindar, lengannya masih lengket di telapak Ceng Liong. Maka ketika bendera menyambar dan dia tak dapat mengelak dengan telap sekali senjata di tangan Tok Sim Sian Li itu mengenai belakang kepalanya. Prak Chiok Tau Tai Hiap roboh. Untuk pertama kalinya ketua Beng San ini mengaduh, ambruk tapi lengan masih tetap disedot Ceng Liong yang tak mau melepas sedikit pun juga tenaga lawannya itu, yang tinggal sedikit. Tak ada sepersepuluh bagian. Dan ketika untuk kedua kalinya Tok Sim Sian Li kembali melengking dan menusukan gagang benderanya ke belakang tubuh jago tua itu maka Chiok Tau Tai Hiap menjerit dan terjengkang roboh, tembus punggungnya. Krepaudah. Ceng Liong sekarang melepas korbannya. Dia melihat Chiok Tau Tai Hiap terguling-guling, mandi darah, berhenti membentur pohon. Dan ketika melihat ketua Beng San Pai itu, menggereng tak dapat bangun berdiri karena lukanya yang parah tiba-tiba Ceng Liong tertawa dan menggigil mendorongkan lengannya. Chiok Tau Tai Hiap, sekarang susul arwah kakek guruku Chiok Tau Tai Hiap mendeli. Dia tak dapat mengelak. Luka-lukanya terlampau parah, marah bukan main. Tapi karena dia tak berdaya dan pukulan itu sudah menyambar tiba maka pendekar ini hanya mengeluh dan mencelat sepuluh tombak lebih menghantam tembok. Bres Chiok Tau Tai Hiap tak bergerak lagi. Ketua Beng San Pai itu membujur di depan pintu, rupanya tewas. Dan Ceng Hon yang melihat ayahnya roboh dicurangi Ceng Liong tiba-tiba melengking dan meninggalkan lawannya. Ceng Liong kau iblis keji. Ceng Liong terbelalak. Dia melihat Ceng Hon menubruknya, melancarkan pukulan Pek Hong Chiang. Tapi Ceng Liong yang tertawa aneh dengan tubuh bergoyang itu tiba-tiba menyambut. Dan begitu lengannya diangkat menerima terjangan ini mendadak Ceng Hon berteriak ketika tubuhnya terangkat dan terbanting roboh. Bres Ceng Hon terkejut bukan main. Dia merasa pukulan yang luar biasa kuat menerima pukulannya, menahan dan tiba-tiba menolak dengan demikian dasyat. Dan kaget bahwa dia terguling-guling oleh tangkisan lawan tiba-tiba Ceng Hon berjungkir balik dan berteriak mencabut pedangnya. Bocah, mampuslah. Ceng Liong terkejut dia melihat pedang Ceng Hon melingkar, merusuk dan berputar menikam leharnya. Tapi Ceng Liong yang menyeringai keji tiba-tiba melembungkan lehernya dengan sinkang yang baru dia peroleh dari Chiok Tau Tai Hiap. Tak dan pedang Ceng Hon yang mental. Bertemu kekebalan pemuda itu sudah disambut seruan panjang Ceng Hon yang kaget setengah mati. Ceng Liong, kau manusia busuk. Tapi Ceng Liong tertawa aneh. Dia melihat Ceng Hon kembali menyerangnya gencar, menusuk dan menikam, bahkan mendacok. Tapi semua serangan pedang yang bertubi-tubi mental bertemu tubuh pemuda itu membuat Ceng Hon terkejut dan membelalakan matanya. Dan saat itulah Muba datang menyerang. So Ceng Hon, tak perlu lari. Hayo kau layani aku dulu. Ceng Hon gugup. Dia sedang menusukan pedangnya ketika Muba datang, menghantam dengan angin pukulannya yang menderu. Tapi Ceng Liong yang rupanya kepanasan oleh sinkang Chiok Tau Tai Hiap yang bergolak di dalam perutnya tiba-tiba membentak dan menangkis pukulan gurunya itu. Suhu, minggir saja. Biar aku yang membunuhnya, pelako. Muba terpakik. Dia tiba-tiba terpental dan terdorong beberapa tindak, kalah oleh Sinkang Cheng Liong yang tiba-tiba menjadi demikian dasyat dan mengerikan. Dan sementara dia hampir terjengkang bergulingan maka Cheng Long langsung mengibas lawannya dengan tangan kiri. So Ceng Hon, pergilah. Ceng Hon menangkis. Dia menggerakkan pedang menusuk, tangan kirinya ikut pula membantu menolak kibasan Cheng Liong. Tapi begitu dua tenaga bertemu di udara tiba-tiba Cheng Hon berteriak dan kembali terbanting roboh. Beres. Cheng Hon terguling-guling. Dia pucat dan ngeri bukan main oleh kehebatan Cheng Liong. Maklum bahwa Sinkang yang dipergunakan itu adalah Sinkang ayahnya yang sudah puluhan tahun dilatih. Sinkang yang disedot Cheng Liong. Dan, sementara dia bergulingan menyelamatkan diri maka Cheng Liong tiba-tiba tertawa aneh dan mengejarnya dengan pukulan kedua. Orang Shisou, mampuslah. Cheng Hon berjungkir balik. Dia merasa pukulan Cheng Liong lebih dasyat daripada yang pertama, tapi melompat memutar pedangnya tiba-tiba tanpa sengaja kaki Cheng Hon menyerimpet sebuah akar tanaman. Ayah Cheng Hon terkesiap, terbelalak dan roboh terjengkang. Dan persis dia melotot pada lawannya itu tiba-tiba pukulan Cheng Liong tiba. Krek Cheng Hon mengaduh. Pundak kirinya patah, dan sementara ia menggulingkan diri sambil menggigit bibir maka Cheng Liong kembali melontarkan pukulan sambil terkekeh, kali ini memergunakan Soan Hoan Chiang. Tapi Cui Ang yang menjerit melihat suaminya dalam bahaya tiba-tiba memekik dan meninggalkan mayat hidup, menyerang Cheng Liong. Cheng Liong, kau iblis keparat. Cheng Liong menyeringai. Dia menarik pukulannya ke arah Cheng Hon, membiarkan Cheng Hon Mi lompat, bangun. Lalu begitu bergerak menerima serangan Cui Ang tiba-tiba Cheng Liong mencengkeram pedang di tangan wanita ini. Letak Cui Ang terkejut. Ia melihat pedangnya patah menjadi tiga potong, dan sementara terbelalak dengan muka kaget tahu-tahu pukulan Soan Hoan Chiang yang sedianya hendak ditujukan kepada Cheng Hon mendadak dikibaskan pada wanita ini, dasyat sekali. Ang Moy, awas. Tapi terlambat. Cui Ang tak mendengar seruan suaminya itu, karena sementara ia tertegun menyaksikan pedangnya patah tahu-tahu Soan Hoan Chiang sudah menerpa tubuhnya. Bres Cui Ang terlempar. Dia bagai layang-layang putus. Talinya, tapi Cheng Liong yang sudah menyambar potongan pedang dengan kakinya tiba-tiba mengungkit dan menendangkannya ke arah Cui Ang dan begitu pedang mengenai wanita ini yang masih terlempar di udara maka Cui Ang menjerit dan roboh terbanting. Krep. Cheng Hon terbelalak. Dia melihat istrinya terkapar dengan mata melotot, potongan pedang menancap di dada kanannya. Tak bergerak lagi. Tewas. Dan Cheng Hon yang terguncang hebat oleh kematian istrinya ini tiba-tiba melengking dan menyerbu ke depan. Jahanam Cheng Liong, kau manusia keji. Cheng Liong tertawa mengejek. Dia tak berkelit atau menghindar serangan itu. Tapi ketika Cheng Hon menusuk matanya dia membentak. Lalu, sekali dia mengibas dan menggerakkan tangannya ke depan tahu-tahu pedang Cheng Hon sudah dicengkram. Dan sekali remas hingga pedang hancur tak kuat menerima tenaga saktinya tiba-tiba Cheng Liong mengebutkan potongan pedang yang amat banyak itu ke muka Cheng Hon. A.B.H. Cheng Hon terbelalak lebar. Dia kaget oleh serangan yang amat dekat ini, tapi Geng Hon yang dapat membanting diri bergulingan dengan pundak patah itu tiba-tiba mengeluh ketika melihat Cheng Liong tiba-tiba telah ada di depannya. Berkelebat mengejarnya seperti iblis. Berdiri menanti pada saat dia melompat bangun. Dan sementara Cheng Hon mengutuk dengan makiannya yang penuh kemarahan maka Cheng Liong menurunkan tangannya menghantam kepala pendekar itu. So Cheng Hon, mampuslah. Cheng tak dapat mengelak. Dia baru melompat bangun, mana ada waktu? Maka melihat dirinya diancam maut yang amat mengerikan tiba-tiba Cheng Hon menjadi nekat dan menendangkan kakinya ke selangkangan pemuda itu. Ingin mati berbareng. Tapi sebuah bayangan yang menangkis pukulan Cheng Liong dari samping tiba-tiba mengejutkan semua orang. Cheng Liong, kau jah nam keji, des. Cheng Liong terbelalak. Dia terdorong mundur oleh tangkisan yang dasyat, terkejut melihat munculnya seorang pemuda tinggi besar, tampan dan gugah, menyelamatkan Cheng Hon pada saat yang tepat. Dan Cheng Liong yang terdorong mundur oleh tangkisan ini tiba-tiba berseru marah ketika mengenal siapa pemuda itu. Xin Hong. Dan bersamaan dengan seruan ini tiba-tiba tiga bayangan lain berkelebat datang di depan Xin Hong. Itulah Hon Ki dan Hon Bu beserta seorang kakek bongkok yang bukan lain naga bongkok adanya. Dan melihat Cheng Liong merobohkan Chiok Tau Tai Hiap dan ibu mereka rewas dengan potongan pedang menancap di dada tiba-tiba Hon Bu berteriak dan melompat ke depan. Cheng Liong, kau membunuh ibuku? Cheng Liong tersenyum mengejek. Kau rupanya tahu nama ku Hon Bu. Dia mampus karena kesalahannya sendiri, jangan persalahkan aku. Keparat Hon Bu yang tak tahan oleh semuanya ini tiba-tiba sudah menghantam Cheng Liong, langsung menggunakan Soan Hoan Chiang yang diwarisinya dari kakeknya. Tapi Cheng Liong yang juga memiliki ilmu yang sama mengibaskan lengannya sambil berseru mengejek. Hon Bu, kau bukan lawan kuplak. Hon Bu terlempar roboh. Dia berteriak dan Mi lompat bangun kembali, siap menyerang dengan mati melotot. Tapi Xin Hang yang berkelebat di depannya tiba-tiba menekan. Bahunya. Han Bu. Cheng Liong bukan lawanmu. Dia telah menyedot Xin Kang Kong Kong. Han Bu gemetar. Dia memang merasa betapa hebat tenaga Cheng Liong, luar biasa sekali. Dan Hon Ki yang juga tampil dengan muka merah tiba-tiba juga menahan lengannya. Bute, apa yang dikata Xin Hang memang benar. Sebaiknya kita lihat keadaan ibu dan Kong Kong. Tapi Xin Hang berkata, sebaiknya kalian urus dulu Paman Cheng Han, saudara Hon Ki. Aku dan Su Hu akan menghadapi iblis-iblis ini. Hon Ki teringat. Dia melihat ayahnya menggelepak di situ, pingsan. Maka mengangguk dan menarik adiknya ini. Hon Ki melakukan pertolongan darurat lalu melihat ayah mereka patah tulang pundaknya tapi tidak begitu berbahaya segera Hon Ki maju kembali bersama adiknya. Sementara Xin Hang yang sudah berhadapan dengan Cheng Liong tampak berapi-api memandang lawannya itu dengan penuh kemarahan. Cheng Liong, kau iblis keji. Tak tahu malu kau mencuri ilmu silat orang lain dengan menyamar. Cheng Liong tertawa mengejek. Itu bukan salahku, Xin Hang. Kebodohan merekalah kalau dapat tertipu. Dan kau telah membunuh kakekku, Cheng Liong. Kau harus membayar hutang jiwa ini. Haha, siapa harus membayar hutang? Chiyok Tau Tai Hiap juga telah membunuh kakekku, Xin Hang. Jadi sekarang impas dan tak perlu diributkan lagi. Sekarang bersiaplah, aku akan menebus kekalahanku empat hari yang lalu. Dan Cheng Liong yang tertawa bergelak menghentikan kata-katanya itu tiba-tiba menyerang Xin Hang dengan cengkeraman ke depan. Dukul. Xin Hang menangkis. Dia membentak marah melihat Cheng Liong tak memberi aba-aba. Tapi ketika Cheng Liong mengulang pukulannya dan pemuda itu tertawa mengejek sambil mengibaskan lengan kirinya menghantam dengan pukulan Soan Hoan Chi yang tiba-tiba Xin Hang melompat mundur dan berteriak keras Cheng Liong, aku akan membunuhmu. Dan begitu dia mendorongkan lengan menerima kibasan ini maka untuk pertama kalinya dua orang muda itu mengadu tenaga. Des. Cheng Liong, surut selangkah. Dia tergetar dan terberlalak melihat Xin Hang hanya bergoyang, melotot padanya dengan muka merah. Dan Cheng Liong yang penasaran oleh gebrak pertama ini tiba-tiba membentak dan menerjang maju. Xin Hang sekarang hati-hatilah. Aku bukan Cheng Liong pada empat hari yang lalu. Xin Hang tak menggubris. Dia sudah melayani Cheng Liong yang bertubi-tubi menyerang, mula-mula mainkan kedua tangan dengan pukulan dan tamparan. Tapi ketika Cheng Liong mulai menggerakkan kakinya pula untuk menendang dan menyerang dari bawah tiba-tiba Xin Hang membentak dan mainkan Hong Ji Chiangnya, silat hawa kosong, yakni ilmu silat yang lebih menitik beratkan pada pertahanan daripada penyerangan. Dan begitu semua serangan Cheng Liong mental ke atas dan Cheng Liong memarah mendadak Cheng Liong melengking tinggi dan mengerahkan Cui Beng Ginkangnya, lenyap menghantam dan berkelebatan menyerang Xin Hang. Xin Hang, aku akan membunuhmu. Tanda petik. Xin Hang tak menjawab. Dia melihat lawannya lenyap, bertubi-tubi melakukan serangan. Maka memekik dan melengking pula tiba-tiba Xin Hang mengerahkan Zhou Seng Hui Tengnya, terbang di atas rumput, untuk menandingi Cui Beng Ginkang, Ginkang pengejar roh, lawan. Dan begitu keduanya sama-sama lenyap di dalam gulungan bayangan yang saling sambar-menyambar maka pertandingan tiba-tiba menjadi seru dan menegangkan. Cheng Liong mainkan pukulan bervariasi. Mula-mula mencoba Pek Hang Chiang menekan Xin Hang tapi ketika pukulannya membalik dan Pek Hang Chiang rupanya kurang kuat menghadapi lawannya itu maka Cheng Liong menambahinya dengan Tok Hiat Ji Yu, pukulan darah beracun, yakni ilmu silat yang diwarisinya dari Seng Ibu di mana Seng Ibu sendiri mendapatkannya dari mendiang Cheng Gan Sian Jin. Dan karena sekarang Seng Kang Cheng Liong luar biasa hebat dan sama dengan Chiok Tau Tai Hiap sendiri yang ditipunya secara keji maka pukulan dan sambaran angin tamparannya benar-benar mengerikan dan dasyat sekali. Tok Hiat Ji Yu yang dilakukan Cheng Liong sama dengan yang dilakukan mendiang kakek gurunya, bahkan mungkin lebih hebat lagi karena Seng Kang Chiok Tau Tai Hiap masih lebih tinggi dibanding kakek iblis itu yang tewas di tangan ketua Beng San Pai ini. Maka begitu Cheng Liong bergerak dan mainkan pukulan darah beracun itu ditambah pukulan Pek Hang Chiang pukulan angin putih, menghantam lawannya tiba-tiba saja sinar merah dan putih yang amat berlawanan warnanya bertubi-tubi menyerang Sin Hong. Dengan cepat dan dasyat sekali Sin Hong didepak, diteter dan terus digencet. Tapi Sin Hong yang mainkan Hong Chi Chiangnya dengan penuh konsentrasi sebagai ilmu silat pertahanan diri ternyata mampu menolak semua serangan lawan. Keganasan Cheng Liong diimbangi dengan kecepatan dan ketepatan bergerak, menangkis atau bahkan mendorong dengan tolakan Seng Kang. Dan Cheng Liong yang merasa betapa Sin Hong mementalkan semua pukulannya dengan Sin Kang yang amat kuat diam-diam heran dan penasaran juga. Teimbul pertanyaan, dari manakah pemuda itu memperoleh Sin Kang demikian hebat? Betulkah dari esi naga bongkok? Sebab, kalau benar dari kakek bongkok itu tentunya tak mungkin naga bongkok memberikannya seluruh bagian. Karena memberikan seluruh bagian berarti menyerahkan nyawa seperti yang di alam Ichiok Tau Tai Hiap. Padahal naga bongkok masih hidup, bahkan segar bugar dan sehat berseri-seri. Jadi bagaimana Sin Hong bisa menjadi sedemikian hebat? Ini memang tak diketahui orang luar. Naga bongkok sendiri yang melatih muridnya itu juga mula-mula tak mengetahuinya. Tapi para pembaca yang masih ingat pertemuan pemuda Mi dengan Bu Beng Siansu tentu mengerti. Ya, itulah sebabnya. Karena dulu, sepuluh tahun yang lalu ketika Sin Hong bertemu kakek dewa itu di dalam gua dan mendapatkan latihan aneh untuk memukul-mukul batu yang sebenarnya adalah kera menghimpun Sin Kang yang dasyat sekali. Sebenarnya mendapat anugerah luar biasa. Karena dengan kera menghimpun Sin Kang yang diajarkan oleh kakek dewa itu sesungguhnya Sin Hong telah melatih tenaga sakti yang luar biasa dasyat, tak kalah dan kini sejajar dengan gurunya sendiri. Bahkan mungkin sedikit diatasnya. Dan Cheng Leong yang tentu saja tak tahu asal mula kejadian ini mengira bahwa Naga Bongkok memberikan Sin Kangnya pada muridnya itu. Padahal tidak. Karena Sin Hong yang memiliki Sin Kang dengan kera yang telah diberikan kakek dewa Bu Beng Siansu sesungguhnya jujur dan tidak menerima warisan dari mana-mana. Sin Hong belajar sendiri. Menghimpun sendiri. Dan Naga Boafkol yang akhirnya tahu dari cerita muridnya itu tentang pertemuannya dengan Bu Beng Siansu akhirnya malah tidak berani melatih Sin Kang pada Sin Hong. Sin Hong disuruh meneruskan saja latihan seperti apa yang diajarkan kakek dewa itu, sementara dia hanya melatih ilmu-ilmu esilat pada Sin Hong. Dan ketika benar 10 tahun kemudian Sin Hong menyelesaikan semua pelajarannya mana tertegunlah Naga Bongkok melihat kemajuan muridnya ini. Sin Hong memiliki Sin Kang yang dasyat. Dan ketika ia mencoba sampai di mana Sin Kang muridnya ini maka Naga Bongkok terkejut ketika mendapat kenyataan bahwa Sin Kang yang dilatih Sin Hong selama 10 tahun itu sama dengan Sin Kang yang dia pelajari selama 50 tahun, bahkan seusap lebih tinggi. Dan Naga Bongkok yang tentu saja bengong oleh kehebatan muridnya ini segera menjadi girang luar biasa. Dia dapat mengukur bahwa Sin Kang sekarang sejajar dengan tokoh-tokoh sakti kelas atas. Tak kalah dengan ayahnya sendiri, pendekar guru neraka. Atau Cilok Tau Tai Hiap So Ki Beng. Dan kakek Bongkok yang tentu saja kagum oleh kepandaian muridnya itu segera menjadi girang dan takjub akan kehebatan Sin Hong. Maklum bahwa semuanya itu adalah berkat Sin Kang yang dipelajari muridnya dari manusia Dewa Bu Beng Siansu. Dan Naga Bongkok yang semakin percaya akan kesaktian kakek Dewa ini diam-diam gentar dan tunduk di dalam hati. Dia dapat membayangkan, kalau Sin Hong berlatih 50 tahun sama seperti dia sendiri tentu kepandaian pemuda itu 5 tingkat di atasnya. Bukan main. Hal yang sukar untuk dibayangkan dan amat tinggi. Dan Naga Bongkok yang percaya kepada muridnya ini lalu melepas Sin Hong dengan penuh kemantapan. Termasuk membiarkan muridnya itu bertanding Mi lawan Muba, iblis tinggi besar Riyar, tak dapat mengalahkan Sin Hong. Dan Naga Bongkok yang semakin girang oleh kelihayan muridnya itu dan percaya akan kemampuan Sin Hong menjaga diri lalu membiarkan saja muridnya itu Mi lawan Cheng Leong. Meskipun tahu bahwa Cheng Leong mewarisi tenaga sakti Chiok Tau Tai Hiap secara licik. Dan ketika benar muridnya itu dapat menahan semua serangan lawan dan kini Cheng Leong melotot penuh kemarahan tiba-tiba kakek ini tertawa dan mengebutkan lengan bajunya, memutar tubuh ketika melihat tiga bayangan berkelebat mengurung dirinya. Kalian hendak mengeroyoku, Muba, Muba, dan dua orang temannya yang sudah mengurung kakek ini menggeram. Dia memang melihat pertempuran diri antara dua orang mudahu masih berjalan seimbang. Cheng Leong masih mendesak tapi ditahan murid Naga Bongkok ini. Maka melihat Naga Bongkok juga harus segera dibereskan iblis tinggi besar ini pun membentak. Naga Bongkok, kau tak dapat menonton begitu saja pertandingan anak-anak muda itu. Bersiaplah untuk mampus. Hehehe, kau berani mengancam setelah dibantu teman-teman, Sinto Leong. Bagus, majulah. Aku ingin mengebukmu lagi supaya lari terbirik-birit. Keparat Muba memekik. Lalu memberi aba-aba pada dua temannya yang lain dia sudah membentuk dan tiba-tiba menerjang kakek ini. Mayat hidup, serang dia. Bunuh. Mayat hidup mengangguk. Dia juga sudah mengerotokkan jari-jarinya, mempersiapkan coan keci. Dan begitu melihat Muba menghambur menyerang lawan tiba-tiba dia juga terkekeh dan menusukan dua jarinya, melengking dan berseru pula pada Tok Sim Sian Li, Moli, kebutkan benderanung. Bunuh si tua bangka ini. Tok Sim Sian Li juga bergerak maju. Dia sudah memekik dan menggerakkan benderannya, dan begitu tiga orang ini maju menyerang lawan, tiba-tiba naga bongkok sudah dikurung tanpa dapat keluar. Plak-plak-plak. Naga bongkok menangkis. Dia membuat tiga orang lawannya terdorong, bahkan Tok Sim Sian Li yang terlemah di antara mereka terpental. Tapi ketika Muba dan mayat hidup menyerang kembali kakek ini pun memaki dan terpaksa melompat mundur. Mayat hidup menusukan dua jarinya ke metu mencicit bagai suara tikus. Dan belum dia menangkis serangan ini Muba sudah menggereng dan menghantam tengkuknya dengan dasyat sekali. Terpaksa, naga bongkok memutar lengan dan begitu menangkis ke muka dan belakang tau-tau benturan tenaga di antara mereka bertiga mengguncangkan bumi. Des DC SS. Naga bongkok terdoror. Dia digencet dua pukulan berbareng dari muka dan belakang, dan sementara dia terhuyung dengan mata menyipit. Tiba-tiba Tok Sim Sian Li mengebutkan benderanya ke pinggang, memekik dan sekaligus melepas pukulan Tok Hyat Jiu dengan tangan kirinya, mengejutkan kakek ini yang masih tergetar. Tapi naga bongkok yang tak dapat mengelak sudah melindungi dirinya dengan sinkang. Iyak Des dan Tok Sim Sian Li menjerit. Dia membentur kekebalan yang aneh, terpelanting sendiri dan kembali terguling-guling. Tapi mayat hidup yang berteriak kepadanya sudah memberitahu. Molly, serang saja dari samping. Biar kami berdua menyerangnya dari muka dan belakang. Naga bongkok tertawa. Dia melihat Tok Sim Sian Li mengangguk, dan tiga orang lawan yang sudah mengetpungnya dari tiga jurusan itu akhirnya berpadu mereka bergerak sesuai dengan apa yang dikehendaki mayat hidup, dan begitu menyerang dari tiga jurusan tiba-tiba naga bongkok harus berlompatan ke sana kemari menghindari gempuran musuh. Wah, kalian curang, mayat hidup. Tak tahu malu. Tapi mayat hidup dan teman-temannya tak menggubris. Mereka adalah orang-orang sesat, mana terpengaruh oleh seruan ini. Bahkan semakin naga bongkok memaki mereka maka semakin buas dan garang mereka menyerang. Akibatnya naga bongkok mementak keras, dan melihat dirinya diketpung dengan pukulan bertubi-tubi mendadak kakek ini mengayun tubuhnya dan melempar kedua lengan ke kiri dan ke kanan, lalu begitu melenggak-lengguk bagai naga menari tiba-tiba angin pukulan dasyat menyambar dari kedua lengan. Kakek itu, menangkis dan membuat lawan-lawannya berteriak kaget. Awas, Sin Leong Jiukun, pukulan naga sakti Muba berteriak memperingatkan, melompat mundur dan maklum akan kedasyatan pukulan ini. Dan mayat hidup serta Tok Sim Sian Li yang juga terbelalak dan terdorong oleh angin pukulan ini tiba-tiba membentak dan berjungkir balik menyerang dari atas. Naga bongkok, mampuslah. Kakek itu menggeliat. Dia menerima serangan berbareng itu dengan tubuh berjongkok, tangan mendorong ke atas. Dan begitu pukulan meledak di udara tau-tau tongkat bendera di tangan Tok Sim Sian Li patah. Kerek! Tok Sim Sian Li menjerit. Dia kaget sekali oleh tangkisan naga bongkok yang demikian kuat, baru angin pukulannya saja tapi sudah membuat gagang benderanya patah. Dan sementara dia meluncur turun dengan muka kaget tau-tau lengan kiri kakek itu menampar kepalanya. Tapi untunglah, mayat hidup yang menusukan jarinya dari samping mendahului gerakan ini, dan persis rekannya menjerit keras lengan kakek itu pun dicoblos. Kretok Sim Sian Li selamat. Ia sudah membanting tubuh bergulingan, dan mayat hidup yang tergetar oleh pukulan Sin Leong Jiulawannya terdorong mundur dengan matlah, terbelalak. Naga bongkok, kau hebat! Tapi kakek ini tak menjawab. Dia sudah ditubruk esi raksasa tinggi besar dalam gebrakan cepat itu, bertubi-tubi mendapat pukulan Muba yang menderu bagai angin topan. Dan bergerak ringan may lompat ke kiri tiba-tiba kakek ini menendang lawannya dari samping. Des Muba menggeliat. Dia hampir terbanting roboh, tapi raksasa yang mengeram dengan mata melotot itu sudah membalikan tubuhnya dan kembali menyerang, persis di saat mayat hidup juga melancarkan Coan Kut Chi. Dan ketika dua iblis ini mengepung dan membuat posisi seperti semula maka Tok Sim Sian Li juga sudah menerjang maju dengan pekek marahnya, mengebutkan kain bendera yang patah gagangnya, tidak berani semiroro dan lebih hati-hati setelah mengetahui kehebatan Sin Leong Jiulaw tadi. Dan begitu tiga orang ini mengeroyok secara teratur dan saling isi-mengisi melakukan serangan maka naga bongkok kewalahan dan mengeluh juga. Betapapun, Muba dan mayat hidup itu adalah tokoh-tokoh yang berkepandayan tinggi. Kalau mereka maju satu persatu tentu dengan mudah akan menundukkan mereka. Tapi setelah mereka maju berbareng dan masih ditambah Tok Sim Sian Li yang cukup mengganggu dengan kibaran benderanya itu mau tak mau kakek ini kerepotan juga. Maka ketika pertandingan berjalan semakin seru dan berkali-kali naga bongkok terhalang pandangannya oleh kain bendera di tangan Tok Sim Sian Li akhirnya tusukan Cho An Kut Chi dan gebukan Sin Tau Leong Muba mulai mengenai dirinya. Naga bongkok terdesak. Dan ketika satu saat kembali dia tertusuk dua jari mayat hidup itu yang menyengat tubuhnya tiba-tiba kakek ini membentak dan menyambar kain bendera, benda yang selalu menghalang pandangannya. Dan begitu menangkap serta merenggut keras tiba-tiba kakek ini menyentak dan menarik kuat, tak memperdulikan pukulan Muba yang datang menghantam punggungnya. Dan sementara Tok Sim Sian Li berteriak mempertahankan benderanya maka saat itulah pukulan Muba yang menghantam punggungnya dipindahkan kakek ini ke tubuh Tok Sim Sian Li lewat bendera. Des. TCK Sim Sian Li menjerit. Dia tak menyangka bahwa naga bongkok mempergunakan ilmu yang aneh, menyalurkan pukulan di belakang tubuhnya untuk diteruskan ke depan, melalui kain bendera. Maka begitu pukulan Muba meluncur melalui punggung kakek ini dan terus menghantam lawannya yang ada di depan seketika Tok Sim Sian Li muntah darah dan terjemkang roboh. Ah, Pai Hong T.W.I. San, dorong hawa menggempur gunung Muba kaget, terkejut dan berteriak keras begitu melihat rekannya menjadi korban. Tahu bahwa secara lihai kakek bongkok itu memindahkan pukulan ke arah lawan yang dituju dengan tepat dan telak sekali. Maka terkejut dan berteriak tinggi raksasa IAI menghambur dengan penuh kemarahan. Naga bongkok, kau manusia siluman. Kakek itu tertawa. Dia bukannya tidak mengambil resiko dengan perbuatan itu. Karena betapapun juga kalau dia tidak memiliki sinkang di atas lawannya tentu jantungnya akan rontok oleh gempuran Muba yang dasyat. Maklum bahwa betapapun raksasa tinggi besar itu memiliki tenaga sebesar gajah. Maka melihat Muba meraung dan kembali menyerangnya daagan pukulan di belakang kepala tiba-tiba kakek ini menubruk ke depan menangkap lengan mayat hidup yang saat itu menusuknya dengan coan kuci pula. Hei tanda seru. Tapi semuanya terlambat. Jari mayat hidup sudah ditangkap kakek ini yang pada saat yang bersamaan menerima pukulan Muba di belakang kepalanya. Dan begitu naga bongkok mengulang kembali dengan ilmunya yang aneh itu untuk memindah pukulan lawan menumbuk musuh yang ada di depan seketika mayat hidup terpekik dan melengking tinggi. Bres. Dua-duanya seperti diadu. Mayat hidup terlempar dan Muba sendiri yang menerima sengatan coan kuci yang ditusukan rekannya melalui tubuh kakek bongkok itu seketika mencelat dan terguling-guling. Mereka sama memaki, mengumpat kalang kabut. Tapi keduanya yang memiliki kepandaian set ingkat dan sinkang sama kuat akhirnya melompat bangun dan berdiri kembali dengan mata melotot, tidak terluka seperti toksin Sian Li yang harus bersama dimemulihkan lukanya. Dan Muba yang menggereng oleh kejadian itu membentak marah. Naga bongkok, jangan kau pergunakan ilmu silumanmu itu. Naga bongkok tertawa. Kau takut, Muba? Kalau begitu menyerahlah, berlutut meminta ampun, heheheh dan Muba yang menggeram sambil membanting kakinya itu lalu berteriak pada temannya. Mayat hidup jangan sentuh dirinya. Jangan sampai tertangkap. Mayat hidup mengangguk. Dia memang sudah mendengar cerita temannya itu tentang kelihayan naga bongkok, mendengar pula akan ilam unyah yang aneh yang disebut pekhong tewe i san, dorong hawa menggempur gunung. Maka melihat bahwa kakek itu benar-benar berbahaya dan mereka dapat diadu kalau disentuh kakek ini terpaksa mayat hidup merubah kera bertempur. Tak berani mendekat lagi dan selalu melompat kalau hendak ditangkap. Dan karena Muba juga memasang jarak untuk tidak terlalu mendekat lawannya ini maka pertandingan akhirnya menjadi timpang dan berat sebelah. Naga bongkok kini melancarkan serangan. Tidak lagi bertahan atau menangkis seperti tadi. Dan karena lawannya tak berani mendekat dalam jarak yang terlalu pendek akhirnya Muba dan mayat hidup terdesak dan mulai memaki-maki. Mereka bingung, juga gentar. Dan sementara mereka gugup. Oleh Pak Kiong T.W.I. Sanaga bongkok yang selalu siap memindahkan pukulan ke arah mereka tiba-tiba Cheng Leong yang bertempur meiawan Sin Hang berteriak. Mereka melihat Cheng Leong terpental, roboh dan terguling-guling setelah mendengar ledakan di udara, keras sekali dari benturan dua tenaga sakti yang rupanya sama-sama dilancarkan keduanya. Dan sementara Cheng Leong terguling-guling dalam peke kaget tau-tau Hon Bu dan Hon Ki yang sejak tadi menonton di pinggiran berkelebat maju mengejar pemuda ini, menghunus pedang dan langsung membacok Cheng Leong. Cheng Leong, bayar hutang jiwa Kong Kong. Cheng Leong terkejut. Dia belum melompat bangun ketika dua orang kakak beradik itu menikamnya, yang satu ke arah leher sedang yang lain membacok punggung. Tapi Cheng Leong yang tertawa mengejek oleh sambaran pedang Hon Ki dan adiknya ini menggelembungkan tubuhnya. Tak tak. Han Bu dan kakaknya terkejut. Mereka merasa membacok sepotong baja, mental ke atas dan hampir terjelunguk. Dan Cheng Leong yang sudah melompat bangun dan menyeringai dengan muka keji tiba-tiba membentak dan menampar pelipis kakak beradik itu dengan pukulan sinkangnya. Hang Ki, kau lah yang mampus. Pemuda ini kaget. Dengan otomatis dia mengangkat pedangnya, menangkis. Tapi begitu pedang bertemu telapak Cheng Leong tiba-tiba pedang itu patah dan tamparan Cheng Leong masih terus meluncur ke pelipisnya, menghantam tak dapat dialakan pemuda ini. Tapi Xin Hang yang rupanya tak tinggal diam sudah berkelebat dari samping. Dia tadi terdorong dan hampir terjengkang ketika Cheng Leong menumbukan sinkangnya, lawan terguling-guling sementara dia tergeser kedudukan kakinya. Maka melihat Cheng Leong. Mematahkan pedang Hong Ki dan saudaranya itu terbelalak menerima tamparan Cheng Leong mendadak Xin Hang berkelebat dan menangkis serangan ini. Cheng Leong, jangan menumpahkan darah ia gi di sini, des. Cheng Leong mencelat. Dia kembali tak tahan oleh sinkang Xin Hang yang dasyat, yang berkali-kali membuat dia terdesak dan tak mampu mengungguli lawannya itu. Maka membanting dirinya bergulingan dan melompat bangun tiba-tiba Cheng Leong berteriak ke arah gurunya sambil menyambar ibunya yang bersilah di atas tanah, suhu, kita pergi saja. Busuh terlalu kuat. Kiranya Cheng Leong telah melihat pertandingan di antara dua orang gurunya itu dengan naga bongkok. Dia melibat keadaan tiba-tiba menjadi tidak menguntungkan bagi mereka. Mendengkol dan marah bukan main bahwa dengan Xin Kang Chiyok Tau Tai Hiap yang diperolehnya masih saja dia tak mampu mengalahkan Xin Hang. Maka melihat ibunya terluka dan dua orang gurunya mundur-mundur menghadapi naga bongkok. Akhirnya Cheng Leong mengambil keputusan licik. Melarikan diri sebelum payah benar. Tapi Hang Ki dan Hon Bu yang sudah kembali akan keadaan mereka sudah membentak dan mengejar Cheng Leong. Cheng Leong, jangan lari kau. Xin Hang juga mengejar. Dia ikut marah melihat kelicikan Cheng Leong ini. Maka bertiga bersama Hang Ki dan Hon Bu, Xin Hang mengejar mendahului mereka, mengerahkan Zhou Seng Hai Tengnya mendekati Cheng Leong yang memanggul Tok Sim Sian Li. Tapi persis jarak mereka tinggal beberapa jangkauan mendadak Cheng Leong melempar granat beracunnya. Hei, dar-dar. Xin Hang berjungkir balik. Dia melihat asap hitam membubung tebal, memaki dan membentak Cheng Leong yang licik. Dan Xin Hang yang melihat Hon Ki dan adiknya sudah pula tiba di situ mendadak mendorongkan tangannya menarik kakak beradik. Tuh. Hon Ki, jangan diterobos. Beracun. Hon Ki terlempar. Dia bersama adiknya terdorong oleh pukulan Xin Hang, mencium bau amis dari granat beracun itu. Dan ketika mereka melompat bangun dengan metu, terbelalak naga bongkok sudah berkelebat di depan mereka pula. Anak-anak tak perlu dikejar. Asap itu memang beracun Hon Ki pucat. Dia mengekpalkan tinju dengan marah, tapi Hon Bu yang membanting kaki dengan muka merah padam. Membentak penasaran, tapi Cheng Leong telah memburu ibu dan kakeku, Lo Chiampul. Masa harus dilepas begitu saja? Naga bongkok mengangguk. Benar, tapi mergejar dengan menerobos asap hitam itu berbahaya, anak baik. Betapapun kita harus menahan diri dan masih banyak waktu untuk mencari mereka di lain hari. Hon Bu tidak puas. Tapi Xin Hang yang terbelalak ke kanan tiba-tiba berseru, Hei, Kong Kong masih hidup. Semua orang terkejut. Mereka melihat Xin Hang sudah melompat dan berlutut di dekat jago tua itu, yang dikira sudah tewas. Dan Hon Bu yang lertegun tapi sudah melompat dan berlutut di dekat kakeknya ini tiba-tiba menjadi girang melihat bahwa kakeknya masih hidup. Tapi, melihat luka-luka kakeknya yang parah dan harapan hidup kecil sekali mendadak Hon Bu menangis tanpa suara. Kong Kong. Ciuk Tau Tai Hiap membuka mata. Dia tertawa serak dan menyeringai menahan sakit, tapi melihat Xin Hang menempelkan lengannya di punggung tiba-tiba kakek ini batuk-batuk. Xin Hang, kau hebat. Xin Kangmu luar biasa sekali. Uhuh, di mana gurumu? Naga Bongkok melompat ke depan. Aku di sini. Ciuk Tau Tai Hiap. Apa yang kau inginkan? Ah, Ciuk Tau Tai Hiap mencoba duduk. Kau hebat, setan Bongkok, tapi kau curang kau licik tanda seru. Ciuk Tau Tai Hiap batuk-batuk kembali. Dia harus dibantu Xin Hang yang menyanggap punggungnya, tak peduli pada kerut dikening naga Bongkok. Lalu menuding dengan jari gemetar ketua Beng San Pai itu melanjutkan, Naga Bongkok, bagaimana kau memberikan Xin Kang pada muridmu itu? Kenapa kau ingin memperoleh kemenangan dengan mewariskan tenaga sakti? Naga Bongkok terkejut. Apa maksudmu, Ciuk Tau Tai Hiap? Aku, UGH Ciuk Tau Tai Hiap menahan nafas. Aku melihat Xin Hang memiliki sinkang tak wajar, Naga Bongkok. Kau tentu mewariskan sebagian sinkangmu untuk mengalahkan aku, kau, kau curang. Hektometer, Naga Bongkok akhirnya tahu. Jadi itukah kiranya yang menjadi dugaanmu, Ciuk Tau Tai Hiap? Kau salah, Xin Hang sama sekali tak wajar si sinkang seperti yang kau sangka melainkan hasil latihannya sendiri selama 10 tahun? Bohong. Kau tak perlu menipuku, setan tua. Sinkang yang dimiliki Xin Hang sejajar dan bahkan melebih sinkang yang kumiliki. Kau tentu menambahinya agar dia dapat mengalahkan aku. Naga Bongkok menarik nafas. Ciuk Tau Tai Hiap tak perlu kiranya kita memperdebatkan hal itu. Sebaiknya kau tenangkan diri dan jangan bergerak. Biar aku coba menyembuhkan luka-lukamu. Haha, luka-luka yang mana setan Bongkok? Kau tahu aku siap mampus, mana mungkin disembuhkan? Tapi aku akan mencobanya, Beng San Pai Chu. Kau tenanglah dan jangan. Tidak, tidak perlu, Naga Bongkok. Aku justru ingin memaki-makimu dulu sebelum mampus. Kau curang. Kau licik Ciuk Tau Tai Hiap memotong, mendelik dan penasaran serta marah memandang lawannya itu. Lalu menuding dengan jari-jari gemetar dia sudah melanjutkan lagi dengan penuh geram, setan Bongkok. Kau benar-benar tak tahu malu sekali. Beginikah kiranya watak terselubungmu di balik baju pendekar? Fuih, kau manusia hina, tua bingka. Tak patut kau menjadi tokoh di Himalaya yang suci. Semoga iblis dan setan melahapmu kelak di pintu neraka, Naga Bongkok dan Ciuk Tau Tai Hiap yang terpaksa menghentikan kata-katanya karena batuk yang hebat akhirnya menekan perut sampai terpingkal-pingkal. Tapi Naga Bongkok menempelkan lengannya di dada pendekar ini, tersenyum pahit. Ciuk Tau Tai Hiap tenang dan tahanlah dulu semua kemarahanmu itu. Aku tidak melakukan kecurangan seperti yang kasar-keka. Bohong Ciuk Tau Tai Hiap menepis lengan kakek ini. Kau tak perlu menipuku, tua bangka. Jargan sentuh dan pegang tubuhku. Sin Hang akhirnya tak tahan. Dia maju menengahi, tapi heran bagaimana kakeknya yang sejak tadi roboh dan tak melihat pertandingan itu dapat mengetahui jalannya pertempuran antara dia dengan Ceng Leong. Segera bertanya dengan kening dikerutkan, Kongkong, bagaimana kau tahu tentang Sin Kang yang kumiliki ini? Bukankah kau tak melihat pertandingan? Haha, Ciuk Tau Tai Hiap tertawa serak. Aku dapat mengetahui itu dengan telingaku. Sin Hang, bukankah benar gurumu bermain curang dengan mewariskan Sin Kangnya kepadamu? Sin Hang terkejut. Ah, begitukah, Kongkong? Tapi dugaanmu tentang suhu tidak benar. Aku memang memiliki kepandayan S.N. Kang ini tanpa bantuan suhu. Ciuk Tau Tai Hiap tiba-tiba menggerang. Dia menyamu ar leher baju cucunya ini, dan membentak penuh kemarahan dia menyemprot Sin Hang. Sin Hang, kau juga mau coba-coba menipuku? Kau melindungi gurumu dan ikut-ikut menjadi pengecut? Sin Hang terbelalak. Tapi maklum kekerasan dan kemarahan kakeknya ini terpaksa Sin Hang memberi keterangan, aku dan suhu tidak bicara bohong, Kongkong. Terus terang saja ku beritahukan padamu bahwa Sin Kang yang ku peroleh ini sebenarnya ku dapat dari Bu Beng Siansu. Hah, Ciuk Tau Tai Hiap melotot. Kau dapatkan dari Bu Beng Siansu? Ya, begitu sesungguhnya, Kongkong, dan Sin Hang yang terpaksa menceritakan penemuannya dengan kakek dewa itu pada 10 tahun yang lalu akhirnya membuat Ciuk Tau Tai Hiap terbelalak dan semakin terbelalak saja. Lalu, begitu Sin Hang selesai menceritakan kejadian sebenarnya tiba-tiba Jagot Tua ini tertawa bergelak. Bangsat, kalau begitu pantas saja, setan Bongkok. Aku terangkalah kalau manusia dewa itu membimbing murimu. Haha, siapa yang kejatuhan sial ini kalau bukan Ciuk Tau Tai Hiap So Itibeng? Ah, kau beruntung naga Bongkok. Dan aku terkecoh habis-habisan oleh bocah bernama Ceng Leong itu, keparat, UGH-UGH. Sin Hang membantu kakeknya. Dia melihat Kongkongnya itu batuk-batuk, melontakkan darah segar dan menggigil dengan matel, terbelalak. Maka menotok kakeknya ini meringankan penderitaan akhirnya Sin Hork menjatuhkan diri berlutut. Kongkong, tak perlu kau bersedih hati. Aku akan membalas sakit hatimu ini kepada Ceng Leong. Ah, tidak Ciuk Tau tiba-tiba berteriak menghentikan batuknya. Kau tak perlu membalaskan sakit hatiku ini, Sin Hork. Ada Han Ki dan Hon Bu yang siap membunuh bocah itu. Tapi aku cucumu, Kongkong. Apakah kau masih membeda-bedakan diriku dengan yang lain? Ciuk Tau Tai Hiap tersedak. Dia mendengar suara Sin Hang yang gemetar, terpukul dan kembali batuk-batuk dengan hebat. Tapi menyeringai dan tertawa aneh mendadak ketua Beng San Pai ini memeluk Sin Hang. Sin Hang, kau masih mau mengaku aku sebagai kakekmu seperti halnya Hon Ki dan Hon Bu. Kau tidak marah oleh sikapku pada 10 tahun yang lalu? Ah, Sin Hang mendesah. Tak ada pikiran untuk tidak menganggapmu sebagai kakekku, Kongkong. Aku Sin Hang tetap menganggap sebagai cucumu dengan adanya Ibu Cheng Di. Dan ibumu Pek Hang? Tentu sejalan dengan pendapatku, Kongkong. Bahwa meskipun tak ada aliran darah keluarga So di tubuhku tapi Sin Hang adalah putra Ibu Cheng Di. Tak ada beda di antara Ibu Cheng Di dengan ibu kandungku sendiri. Kecuali, kecuali kalau kau tak suka padaku, Kongkong. Kecuali kalau kau tak mau menganggapku sebagai cucu. Ciyok Tau Tai Hiap mengeluh. Dia mencengkeram dan menjambak rambut Sin Hang, lalu berbisik dengan suara gemetar pendekar ini memejamkan matanya. Sin Hang, aku tua bangka tak tahu diri. Siapa tak mau menganggapmu sebagai cucu? Dulu aku dimabok pikiran yang salah, Sin Hang, tapi kini aku sadar. Kau cucuku, kau anak dari menantuku sendiri, ah, kenapa insyaf setelah mau mampus? Kau maafkan aku, Sin Hang, kau telah menolong keluarga So dari kehancuran di tangan musuh-musuh jahat kau benar. Aku yang salah, tapi tentang Cheng Leong biar Hong Ki dan Hong Bu yang membalaskannya, Sin Hang, dia, dia. Ciyok Tau Tai Hiap batuk-batuk. Jagot tua ini tersengal, napasnya megap-megap, tak mampu melanjutkan kata-katanya dan mulai kejang-kejang. Dan Sin Hang yang terharu melihat keadaan kakeknya itu lalu menotok punggung kakeknya. Kongkong, tak perlu kau bicara banyak. Tidak, tidak, Sin Hang, aku tak mau kau membunuh Cheng Leong karena bocah keparat itu telah bersumpah di depan altar untuk mampus di tangan keluarga So Bila melanggar tumpahnya. Aku UGH, mana Hong Ki? Hong Ki maju berlutut. Aku di sini, Kongkong. Kau ada pesan apakah? UGH, Ciyok Tau Tai Hiap mengerang. Kau berkewajiban untuk mencari bocah keparat itu, Ki Ji. Mana adikmu? Aku di sini, Kongkong. Han Bu berlutut di samping kakaknya. Kau ada pesan apakah? Aku, aku ingin kalian berdua yang membalaskan sakit hati ini, Han Bu. Kau mintalah bantuan Sin Hang untuk mencari bocah itu. Tapi ingat, Cheng Leong harus mati di tangan kalian lalu batuk-batuk dan tersengal berat Ciyok Tau Tai Hiap menggapai Sin Hang. Anak baik, kau mau membantu dua saudaramu, bukan? Tolong cari akal, ajari mereka untuk memiliki es inkang seperti yang kau punyai. Sin Hang mengucurkan air mata. Aku akan memenuhi permintaanmu, Kongkong. Tapi sudahlah, tak perlu kau banyak bicara. Ah, tidak Ciyok Tau Tai Hiap justru mencengkeram kepala cucunya ini. Aku tak akan tertolong lagi, Sin Hang. Kematian siap mercabut nyawaku tak lama kemudian. Aku ugeha Ciyok Tau Tai Hiap batuk-batuk. Aku bisa mohon dua. Permintaan lagi kepadamu, Sin Hang. Kau bisa meluluskannya. Sin Hang menangis. Aku akan meluluskannya kalau sanggup ku lakukan, Kongkong. Apa yang kau minta? Hehehe, tidak banyak, Sin Hang. Pertama katakan dulu maukah kau memaafkan si pandir ini. Dan kedua, Oha Tanda Seru Oha Tau Tai Hiap menggeliat. Aku, aku, ah, aku tak lahan lagi, Sin Hang. Cepat katakan kesanggupanmu untuk memberi maaf itu. Sin Hork cepat merangkul kakeknya ini. Aku memaafkan semua kesalahanmu, Kongkong. Tapi tak perlu dibesar-besarkan, itu hanya kesalahpahaman belaka. Ah, kesalahpahaman apa, Sin Hang? Itu pendapat dari keluhuran budimu, kau persis ayahmu, gagah dan, Ciyok Tau Tai Hiap tersedak, kejang-kejang dan terpaksa menghentikan kata-katanya. Lalu melontakan darah segar tiba-tiba ketua Beng sampai ini roboh di pelukan Sin Hang. Aduh, El Maut telah datang menjemput Sin Hang, sekarang cepat tundukkan kepalamu, aku ingin membisikkan sesuatu. Sin Hang menundukkan kepalanya. Dia menempelkan telinga di mulut kakeknya itu, yang gemetar dan tak dapat mengeluarkan suara dengan jelas, mengira kakeknya akan memberi pesan terakhir sebelum ajal. Tapi begitu menunduk dan kakeknya memeluk Tau-Tau Ciyok Tau Tai Hiap mengecup dahinya. Sin Hang, ini permintaanku nomor dua, kau terimalah cium perpisahan ini, Kap dan Ciyok Tau Tai Hiap yang tiba-tiba terguling Tau-Tau roboh dan menghembuskan napas terakhir di pelukan Sin Hang. Kongkong. Tapi Ciyok Tau Tai Hiap telah tewas. Jagot tua ini meninggalkan senyum kepuasan di bibirnya, penuh kebahagiaan dan kegembiraan besar bahwa Sin Hang mau memaafkannya, bahkan sempat dikecup sebelum dia menghembuskan napas terakhir dan Sin Hang yang tiba-tiba mengguguk oleh kematian kakeknya ini terseduh dan memeluk mayat kakeknya dengan erat. Sin Hang terharus sekaligus terpukul oleh sikap terakhir orang tua ini, yang keras kepala, yang tak mau sudah dan mahal menyatakan maaf. Tapi begitu kakeknya tewas dan Ciyok Tau Tai Hiap yang terkenal keras dan mau menangnya sendiri itu menyatakan maaf dan menciumnya dengan kecupan lembut di saat ajalnya tiba-tiba Sin Hang terguncang dan menangis dengan air metu deras mengucur. Tapi naga bongkok batuk-batuk kecil. Dia melihat pemuda yang lain, yakni Han Ki dan Hon Bu juga berlutut di samping jenazah kakeknya dengan air metu bercucuran seperti Sin Hang. Maka berdehem dan menepuk pundak muridnya kakek ini berkata, Sin Hang, yang tewas telah tewas. Kakakmu mati dengan keruk yang gagah. Bangunlah, hapus air metu itu dan kita bawa jenazahnya ke dalam. Lalu, menyentuh pundak Han Ki dan Hon Bu kakek bongkok ini juga bicara, anak-anak, kalian adalah keturunan orang-orang gagah. Kongkong kalian tentu marah kalau kalian bersikap cengeng. Bangunlah, kita urus jenazahnya dan kita rawat pula yang lain. Han Ki sadar. Dia teringat bahwa ibunya juga tewas, maka bangkit berdiri dan menggigit bibir penuh kemarahan dia mengikuti petunjuk-petunjuk kakek bongkok itu. Naga bongkok memang merupakan orang paling tua di antara mereka, juga tokoh yang disegani. Maka begitu membawa jenazah Ciyok Tau Tai Hiap ke dalam dan merawat pula ayah mereka serta mayat Cui Ang yang tewas di tangan Ceng Leong. Segera dua kakak beradik itu mengepal tinju dengan penuh dendam. Ceng Leong telah membunuh dua orang keluarga mereka sekaligus. Satu kakek mereka sedang yang lain adalah ibu. Mereka, maka Han Ki dan Hon Bu yang berjanji untuk membalaskan sakit hati ini kepada Ceng Leong lalu bersumpah akan mencari pemuda itu dan tak mau sudah sebelum menagih jiwa. Dan naga bongkok yang mengatur semua pekerjaan di puncak gunung Beng San itu akhirnya menyuruh Sin Hang memberitahu ayahnya di Tapai San untuk mengabarkan malapetaka ini. Dan tentu saja kegemparan segera terjadi. Tewasnya Ciyok Tau Tai Hiap So Ki Beng di tangan Ceng Leong benar-benar menggegerkan. Orang hampir tak percaya bahwa Ciyok Tau Tai Hiap mati di tangan seorang pemuda tak dikenal. Tapi setelah mengetahui bahwa Ceng Leong adalah murid Sintou Leong Muba dan pemuda itu adalah cucu mendiang Chang Jin Sian Jin tiba-tiba dunia Kang O menjadi berisik. Pendekar Gurun Neraka sebagai menantu Ciyok Tau Tai Hiap lalu menyebar undangan, menggantikan Ceng Hon yang terluka, memberitahu bahwa kematian ini pada Handai Taolan dan semua sahabat-sahabat baik, merencanakan pada hari ketujuh jenazah tokoh terkena itu akan dimakamkan. Tentu saja dengan upacara besar-besaran. Dan begitu undangan dikirim dan diberitahu pula bahwa jumlah jenazah ada dua karena menantu putri, Cui Ang, juga ikut tewas di tangan musuh maka kegegeran dunia Kang O benar-benar mencapai puncaknya. Nama Ceng Leong melejit. Sebentar saja orang ingin tahu bagaimana rupa pemuda itu. Tapi karena Ceng Leong bersembunyi dan berlindung di balik pengaruh istana maka pemuda ini tak dapat dijumpai dan memang tak bakal mau dijumpai. Ceng Leong terlampau cerdik untuk ditemui sembarang orang maklum bahwa perbuatannya itu menggegerkan banyak orang terutama kaum pendekar tentu saja sahabat-sahabat pendekar kepala batu. Maka ketika hari ketujuh ditetapkan untuk pemakaman jenazah tokoh Beng San Pai ini mulai berdatanganlah para pelayat diri delapan penjuru metu angin, berbondong-bondong untuk menyatakan. Belasung kawa di samping ingin menonton keramaian. Dan begitu para sahabat dan handai taulam datang untuk menyatakan maksudnya maka di pihak lain golongan hitam juga ikut hadir untuk membuat huru hara. Tentu saja dipimpin seorang tokoh yang bersembunyi di balik layar. Tokoh misterius yang bukan lain adalah So Beng. Hari itu, hari ke-6 sejak tewasnya Chok Tau Tai Hiap So Ki Beng seluruh anak murid Beng San Pai berkabung. Mereka sudah mulai menerima tamu untuk memberi penghormatan pada dua peti mati yang berjajar di ruangan besar, di mana pendekar guru neraka dan dua istrinya memimpin semua anak buahnya untuk melayani tamu. Dan Cheng Bi yang membendul matanya oleh kematian ayahnya ini tampak pucat dengan baju berkabungnya. Nyonya ini marah. Ia terkejut sekali ketika pertama kali mendengar berita kematian itu. Tak menyangka bahwa Cheng Liong Yar dulu pernah datang ke tapasan bersama ibunya itu telah pembunuh ayahnya. Hampir Cheng Bi histeris, mengamuk dan turun gunung mencari anak iblis itu. Tapi pendekar guru neraka dan Pek Hang, istrinya pertama, yang tentu saja tak membiarkan Cheng Bi menubruk sana-sini sudah mencegah dengan penuh kesabaran. Mereka meredakan kemarahan wanita ini, memberi pengertian bijaksana sekaligus menghibur dengan kepala dingin. Dan ketika Cheng Bi berhasil disadarkan bahwa mengurus jenazah ayahnya lebih penting ketimbang mencari Cheng Long Akhirnya Cheng Bi menurut dan dapat menekan api dendamnya. Apalagi ketika dia ingat bahwa Xin Hang yang 10 tahun tak jumpa dengan mereka butuh pertemuan khusus dengan ibu kandungnya, meskipun tak lama. Dan Cheng Bi yang menangis di pelukan suaminya akhirnya mengguguk dan terseduh-seduh di dalam kamar. Seharian penuh nyonya ini menumpahkan kedukaannya. Tak mau makan tak mau minum. Dan ketika Pek Hang datang menghibur dan Cheng Bi di peluk madunya ini segera Cheng Bi menangis menjadi-jadi. Nyonya ini hampir tak kuat menahan diri. Tapi untunglah, Bilan yang datang ke kamar itu akhirnya menyadarkan nyonya ini bahwa menangis berlarut-larut tak ada gunanya. Bilan memberi contoh ibu tirinya, Pek Hang, yang juga pernah kematian suhunya di waktu 10 tahun yang lalu. Ibu tirinya itu juga bersedih, menangis dan merasa kehilangan besar. Dan ketika Cheng Bi teringat bahwa madunya itu juga pernah mengalami kedukaan seperti yang dia alami ini akhirnya menghentikan tangis dan menggigit bibir. Dia harus bersikap gagah. Dia putri seorang tokoh besar yang tersohor kepandainya. Kenapa menangis berlarut-larut? Betapapun Bilan benar, anak perempuannya itu lebih dulu dapat menahan diri untuk tidak hanyut dalam kedukaan. Maka malu dan sadar akan kata-kata putrinya ini Cheng Bi pun menindah semua kemarahan. Mereka langsung menuju Beng San dan begitu bertemu dengan kakaknya yang dibalut undaknya karena patah Cheng Bi bertangis-tangisan sejenak dengan kakaknya ini. Tapi Cheng Bi bersikup tegar. Dia melihat kakaknya tak menangis seperti dia, meskipun matanya merah dan bengkak tanda membendung kedukaan yang kelewat besar dengan kematian istrinya pula. Dan Cheng Bi yang terharu melihat keadaan kakaknya ini akhirnya berkali-kali menggigit bibir menahan perasaan yang ditusuk-tusuk. Cheng Hon memang gagah. Laki-laki yang kini berusia empat puluhan tahun itu dapat menahan diri. Dia maklum bahwa menjadi seorang pendekar memang harus berjaga-jaga terhadap maut yang setiap saat mengintai mereka. Maklum bahwa musuh ada di mana-mana dan mereka sendirilah yang harus pandai menjaga diri agar tidak diancam kematian. Dan karena menganggap bahwa ayahnya juga salah dengan mengabaikan semua nasihatnya tentang Cheng Liong maka Cheng Hon hanya dapat mengepal tinju dan menekan semua kemarahan atas peristiwa itu. Dan hari itu, ketika mereka siap menjaga peti jenasuh karena keesokan harinya mereka harus memakamkan dua jenasah itu di belakang gunung tiba-iba seorang tamu muncul mengejutkan mereka. Tamu ini adalah seorang pemuda, gagah tapi pendiam sikapnya. Dan ketika dia mengambil tiga batang hiu, dupa, untuk bersuja di depan peti jenasah mendadak tamu yang tak dikenal ini berseru nyaring, Chiyok Tau Tai Hiap sungguh tak kukira sedemikian cepat kau meninggalkan dunia. Kematianmu mengecewakan. Tapi karena yang terjadi sudah terjadi biarlah ku beri hormat padamu dengan tiga batang hiu ini. Satu dariku pribadi sedang yang lain dari mendiang guruku. Kerimalah. Pemuda ini mengecutkan lengannya. Orang hanya melihat tiga batang hiu itu menyambur ke depan, lalu ketika terdengar suara cat-cat-cat tiga kali tau-tau tiga batang hiu itu tembus dan amblas di dalam peti mati Chiyok Tau Tai Hiap. Ah, kau siapa? Orang muda honki terkejut, marah dan langsung melompat ke depan melihat perbuatan tamunya yang kurang ajar ini. Tapi pendekar gurun neraka yang ada di belakang peti jenazah Chiyok Tau Tai Hiap tiba-tiba berseru. Kiji, mundur. Arwah kakekmu ternyata mengirim kembali dupa yang tak tahu hormat itu. Lihat dan pendekar gurun neraka yang menepuk peti Chiyok Tau Tai Hiap tiba-tiba membuat tiga batang hiu yang amblas di dalam peti sekonyong-konyong keluar, melesat dan lubang di mana hiu-hiu itu masuk dan kembali menyambar si pemuda tak dikenal. Tapi sementara semua orang terbelalak oleh kejadian di depan ini mendadak pemuda yang aneh itu mengangkat lengannya. Ia kembali mengebut, dan begitu menggerakkan lengan menampar tiba-tiba hiu yang diretor pendekar gurun neraka tertahan oleh tenaga tak nampak dan berhenti di udara. Pendekar gurun neraka, jangan sombong. Chiyok Tau Tai Hiap menerima hiu-ku. Pendekar gurun neraka terkejut. Dia merasa tenaga dorong yang amat dasyat menahan tiga batang hiu itu, siap masuk kembali ke lubang peti mati, maka terbelalak dan mengebutkan lengannya dia pun terpaksa menampar sambil mengerahkan sinkangnya. Orang muda, mertuaku tak suka menerima dopa dengan care berdiri. Sebaiknya kau berlutut. Dan pemuda itu pun berseru keras. Dia ganti merasa angin yang dasyat mendorong hiunya, perlahan-lahan dan sedikit demi sedikit kembali ke arahnya seperti hiu berjalan. Tapi ketika dia membentak dan menambah kekuatannya mendadak dupa itu hancur dan remut di udara. Keras. Semua orang terkejut. Mereka melihat hiu hancur menjadi tepung, padam dan hilang asapnya dalam sekejap mata. Tapi pemuda yang sudah melompat ke kiri dengan mata berapi-api itu tiba-tiba kembali menyambar tiga batang hiu dan menyulutnya di depan peti jenasa Chiok Tau Tai Hiap. Tapi pendekar gurun neraka sudah maju ke depan. Dia mengerutkan kening memandang pemuda ini, dan membentak dengan sikap penuhi bahwa pendekar itu bertanya, Orang mudakah siapa dan apa maksudmu datang kemari? Tidak tahu hormatkah kau kepada arwah orang yang sudah meninggal dunia. Pemuda ini tertawa mengejek. Aku tahu akan arti hormat itu. Pendekar guru neraka. Tapi ketahuilah bahwa hormat yang harusku berikan pada pendekar kepala batu adalah yang macam itu. Hektometer, kau siapa? Siapa namamu aku Kunhou? Siapa gurumu? Pemuda itu tak menjawab. Pendekar guru neraku, tak perlu bertanya macam-macam siapa guruku. Kita pernah bertemu, agaknya kau lupa kepada aku. Pendekai guru neraka mengerutkan alis. Aku lak mengenalmu, arak muda. Atau mungkin aku yang pangling, lupa, kepadamu. Hektometer, pemuda itu mencibirkan. Aku tahu kalau kau lupa kepada aku. Pendekar guru neraka. Tapi menghormat arwah mertuamu biarlah besok kita bicetera lagi. Aku juga ingin menagih hutang padamu. Pendekar guru neraka menatap tajam. Dia tiba-tiba seolah teringat muka pemuda ini, tapi lupa kapan dan di mana dia pernah bertemu. Maka pendekar ini pun tersenyum hambar. Anak muda, kau rupanya ingin mengganggu di sini. Kalau kau tahu dan sebagai tamu sebaiknya minta maaf dulu baik-baik dan duduk di kursi undangan sana. Jangan pergi begitu saja. Kunhou menjengek. Kau mau menahanku, pendekar guru neraka? Tidak. Tapi justru mengundangmu menghadiri upacara ini. Kau belum diundang, bukan? Ya, aku tamu liar. Tapi aku ingin diatang dan pergi sesuka ku lalu, menancapkan hiu di peti jenazah katang pemuda ini memutar tubuh, dan melompat pergi. Tapi pendekar guru neraka memberi isyarat. Dia mengedipkan mata pada hanki dan honbu, yang seketika itu juga melompat menghadang. Dan begitu dua orang kakak beradik ini mengembangkan lengannya maka pemuda itu pun diberhentikan dengan bentakan perlahan, sobat. Paman telah menyuruhmu untuk duduk di sana. Sebaiknya kau tak membantah. Kunhou mendengus. Kalian siapa? Aku honki. Dia adikku, hanbu. Hektometer, maksudku apa hubunganmu dengan keluarga sou kami cucunya? Ah, cucu cilok tau teh hiap. Hanki tak menjawab. Dia sudah merdorong pemuda ini agar kembali ke dalam, tapi kunhou yang juga mengangkat lengannya menangkis tau-tau balik mendorong lawan. Plak hanki tergetar. Dia terdorong setindak, terbelalak kaget. Tapi hanbu yang marah melihat kunhou melawan tiba-tiba membentak. Sobat, tak perlu kau mengacau di sini. Kembalilah. Hanbu sudah mendorongkan lengannya menampar. Dia marah melihat kakaknya terdorong, maka membentak sambil mengerahkan sinkangnya dia langsung mempergunakan perahong cilang untuk menampar lawannya itu. Tapi kunhou yang tidak tinggal diam ternyata melompat ke kiri, lalu begitu menjengek lawan tiba-tiba kakinya menendang hanbu sambil berseru, orang shi sou, sebaiknya kau saja yang kembali ke dalam. Keperluanku sudah cukup. Des dan hanbu yang roboh terbanting di ruangan itu seketika berteriak dan melompat bangun, kaget bahwa pukulannya luput sementara dia sendiri mendapat serangan hingga roboh terbanting. Dan belum ia membalas serangan lawan tahu-tahu kunhou telah melejit dan keluar melompati kepala mereka. Pendekar Gurun Neraka, aku tak mau main-main saat ini. Biar besok saja kita jumpa. Tapi sebuah bayangan langsing yang melengking dan mengejar kunhou tahu-tahu menyerang pemuda ini. Kunhou tak tahu siapa bayangan itu, tapi merasa angin panas berkesyur menghantem punggungnya dan pukulan itu terasa berbahaya kunhou menjadi kaget dan terkesiap juga. Maka, membalik dan menggerakkan lengannya tiba-tiba kunhou menangkis. Plak dan kunhou terjengkang roboh. Dia berada dalam posisi tak menguntungkan ketika tadi menangkis, satu kakinya terangkat sebelah. Tapi merasa pukulan itu berbahaya dan kain bajunya hangus terbakar tiba-tiba kunhou kaget bukan main dan melompat bangun. Lewi Kong yang sin keng, pukuan inti petir tanda seru. Dan kunhou terbelalak. Dia melihat seorang gadis baju merah berdiri berapi api memandangnya, bertolak pinggang dengan cuping hidung kembang kempis. Dan kunhou yang tertegun memandang gadis ini tiba-tiba teringat dan semakin melebarkan matanya. Bilan. Gadis itu terkejut. Ya memang bilan adanya, yang maju setelah mendapat isyarat ayahnya. Dan bilan yang tertegun mendapat panggilan itu tiba-tiba mengerutkan kening dan mengingat-ingat. Ia serasa kenal, mencoba memeras otak untuk mengetahui siapa pemuda yang sudah mengenalnya ini. Dan begitu membelalakan matu, tiba-tiba bilan ganti berseru. Kau bu beng siau kat. Dan pendekar guru neraka bersama seluruh keluarganya terkejut. Mereka tersentak oleh seruan ini, kaget bahwa pemula itu bukan lain adalah bu beng siau kat, bocah yang dulu datang ketapaisan dan dengan sebuah pisau mencoba membunuh pendekar guru neraka. Dan pendekar guru neraka yang jadi tertegun oleh kenyataan ini tiba-tiba tergetar dan terguncang hatinya. Dia sekarang ingat, kenal dan tidak pangling lagi kepada bocah yang sudah menjadi pemuda tampan ini. Pemuda gagah yang memiliki keberanian besar. Berani datang. Mengacu di sarang naga. Seorang diri. Dan pendekar guru neraka yang tiba-tiba menggigil oleh datangnya pemuda ini mendadak memejamkan matu dengan jantung secara ditusuk-tusuk. Itulah putranya, hasil hubungan gelapnya dengan Tok Sim Sian Li. Dan pendekar guru neraka yang memejamkan matu dengan perasaan diremas-remas ini tiba-tiba mengeluh dan membuka matanya yang basah, meneteskan dua titik butir bening yang membasahi pipinya yang kering, runtuh di atas lantai. Lalu berbisik dengan suara gemetar dan tubuh menggigil pendekar ini mendesis, benar. Dia bu beng siau kat itu, anak yang hilang itu. Cheng Leong yang asli. Tapi Cheng Bi melompat ke depan. Belum tentu, Yap Koko. Dia memang benar bu beng siau kat, tapi belum tentu bocah yang kacari-cari itu dan berkelebat ke depan dengan muka merah nyonya ini sudah membentak Kun Hou. Bocah, kenapa sekarang kau bernama Kun Hou? Apa maksudmu mengganggu keluarga so? Kun Hou yang bersikap tenang menegakkan kepalanya. Aku bernama Kun Hou karena ini memang namaku, Hu Jin. Bukankah kau Yap, Hu Jin yang menjadi istri nomor dua pendekar guru neraka? Benar. Dan apa maksudmu mengacau di sini? Hektometer, aku tidak bermaksud mengacau, Hu Jin. Tapi sekedar menghormat peti Chiok Tau Tai Hiap dengan caraku sendiri. Dia berhutang tiga buah pukulan pada suhuku almarhum. Siapa gurumu? Kun Hou mengerutkan alis. Perlukah diketahui, Hu Jin? Chiok Tau Tai Hiap dan guruku telah sama-sama meninggal. Sebaiknya tak perlu pertanyaanmu itu ku jawab. Keparat Cheng Bi membentak, marah melihat Kun Hou memutar tubuh dan siap melangkah pergi. Tapi belum ia. Menyerang pemuda itu tiba-tiba pendekar guru neraka telah berkelebat di dekatnya, langsung menyambar pundak Kun Hou dan berserup pada pemuda itu, Cheng Liong, berhenti. Terima kasih telah menonton!